hai 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 guys balikin YouTube gua kali ini gua akan membahas tentang restructuring provision apa sih itu restructuring restring adalah suatu program yang direncanakan oleh perusahaan dan dikontrol oleh manajemen yang secara material itu memu mengubah scoop dari bisnis yang dijalankan oleh company jadi misalnya tadi ya bisnis jasa jadi dagang misalnya atau dari dagang jadi manufaktur misalnya Oh ya ini adalah restructuring atau demener in which that business is conduct jadi cara bagaimana bisnis itu dijalankan oleh perusahaan jadi misalnya tadinya dia punya di lima divisi ya divisi makanan divisi minuman olahraga divisi apalagi misalnya Hai grocery dan divisi bookstore misalnya ada lima ini misalnya satu ditutup atau dua ditutup nah ini namanya adalah restructuring oke nah perusahaan itu disyaratkan untuk memiliki rencana yang formal yang detail terkait dengan proses restructurisasi yang akan dijalankan oleh perusahaan dan bagaimana pengaruh implementasi dari rencana tersebut di masa depan gitu oke nah ini IFRS itu mengatakan bahwa terdapat beberapa biaya ya yang dan kerugian yang bisa di masukkan ke dalam proses ada di dalam biaya restructurisasi maupun yang harus dikecualikan dari biaya restructurisasi nah yang bisa dijadikan biaya restructurisasi itu apa aja ya jadi ada employee termination cost atau ada directly to the restructuring jadi ada kalau ada biaya untuk memecat karyawan baik itu biaya pensiun biaya pesangan dan seterusnya kemudian ada biaya contract termination cost yaitu biaya untuk mengakhiri kontrak karena adanya restructurisasi tersebut atau juga onerous contract contract provisions nah sedangkan ada biaya-biaya yang tidak boleh dimasukkan yaitu dimaksudnya tidak boleh dimasukkan kepada biaya restructurisasi tetapi dia harus dimasukkan sebagai beban biasa bukan beban restructurisasi nah itu apa aja jadi ada investasi di suatu sistem baru kemudian pengurangan manfaat dari suatu fasilitas biaya untuk mengajar dan merelokasi staff biaya untuk memindahkan aset administrasi dan marketing cost ini itu boleh dibebankan tetapi dibebankan bukan untuk beban restructurisasi tetapi ini adalah beban umum perusahaan seperti itu guys Hai nah ini contohnya di 12 Desember 2015 The Board of Radia memutuskan untuk mengutup division making solar panel di 20 Desember 2015 detail plan for closing the division was agreed to be by the board to buy the board letters were sent to customers warning them to seek an alternative source of supply and termination notice were sent to the staff of the division Rodia estimates that it is probable that it will have 500.000 in restructuring cost nah ini ya sini udah ada probable ya nah disini kita lihat sini Apakah Rodia harus mereport restructuring tinggal ability if it has cost related to the restructuring nah kita lihat disini bahwa si perusahaan ini sudah memiliki eh rencana yang baik ya terkait dengan eh penutupan divisi ini sehingga valid expectation ya sudah default expectation the division will be close will be close gitu ya seperti yang tadi jadi syarat yang harus harus dipenuhi perusahaan apabila dia ingin mengakui biaya restructurisasi nah kemudian sini juga udah ada probable ya dan sudah bisa diestimasikan nilainya yaitu 500.000 maka disini 500.000 ini harus dinilai sebaik harus dimasukkan sebagai restructuring restructuring liabilities gitu guys nah terkait dengan profisi ini juga harus ada yang di disclosure ya diungkapkan ya jadi apa aja itu yang harus diungkapkan nah ini ya company must provide a reconciliation of its beginning to ending balance for its major cost of provisions identifying what cause the change during the period jadi harus membuat rekonsidiasi terkait dengan saldo awal dan akhir dari mayor class of provision ya sebagai tambahan provision harus di describe dan expected timing of the FN Outflow Disclose jadi harus diterangkan dan diperkirakan kapan waktu provision tersebut akan dikeluarkan kemudian harus ada pengungkapan terkait dengan ketidakpastian yang berkaitan dengan expected outflow ya ketidakpastian terkait dengan outflow yang bisa diperkirakan di masa depan gitu jadi artinya apa disini berarti perusahaan terus mengungkapkan ya ketidakpastian terkait dengan di masa depan itu dia harus keluar berapa duit dan berapa biaya yang harus ditanggung atau disediakan oleh perusahaan terkait dengan adanya ketidakpastian di masa depan tersebut nah oke kira-kira itu aja bisa gue sampaikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan komen di channel YouTube gue thank you